Halo everybody, selamat datang di channel Bacot Bekicot Hampir 100 tahun armada Kristen Eropa menduduki Yerusalem Sedangkan Eropa dilanda krisis kelaparan dan konflik Seorang barang kesatria Templar di Yerusalem pulang kampung untuk mencari putranya Yang kelak putranya itu membuarisi tahtanya Dan menjadi kesatria Templar yang berhadapan langsung dengan Salahuddin Dengan subscriber yang masih secuil, yuk kita lanjut bahas filmnya Dan inilah Perancis 1184 Seorang pendeta yang dibantu dua orang menggali kuburan di pinggir jalan Akan memakamkan jenazah perempuan yang merupakan istri dari adiknya sendiri Yang meninggal bunuh diri disebabkan frustasi karena saat melahirkan anaknya meninggal Melihat kalung di jenazah, pendeta itu mengambilnya Dari kejauhan terlihat sekelompok kesatria Templar yang dipimpin oleh Godfrey Datang dari Yerusalem menuju kastil melewati mereka Satria Templar memberikan koin emas sebagai tanda bela songkawa Beralasan bunuh diri merupakan aib dan dosa besar Lalu pendeta itu meminta penggali kuburan memenggal mayat perempuan itu Lalu dia pergi begitu saja Sedangkan Balian masih bersedih karena wanita yang dikubur tadi itu adalah istrinya Setelah melakukan perjalanan jauh Godfrey dan pasukannya disambut dengan makan malam oleh Roger Lord di kastil itu yang merupakan kakaknya sendiri Yang ngasih tahu memiliki seorang pandai besi yang handal bernama Balian Merupakan keahlian turun-temurun dari nenek moyangnya Ternyata Balian adalah anak Godfrey yang ditinggalkan saat masih dalam kandungan Gak mau berlarut dalam kesedihan karena kematian istri dan anaknya Balian kembali beraktifitas sebagai pandai besi yang dibantu oleh asistennya Dengan alasan ingin mengganti sepatu kuda Godfrey dan pasukannya mendatangi Balian Balian pun langsung mengerjakannya Di tempat itu Godfrey mengingat kembali masa lalunya dengan seorang wanita Yang gak lain adalah ibu Balian Kemudian Godfrey bicara empat mata dengan Balian Disini Godfrey membuka semua rahasia hubungan dengan ibu Balian Kemudian meminta maaf karena telah meninggalkannya sejak lahir Karena hubungan Godfrey dan ibu Balian gak direstui karena status sosial Tujuan utama Godfrey pulang kampung adalah ingin mengajak Balian pergi ke Yerusalem Untuk kehidupan yang lebih baik Karena Godfrey merupakan baron di Ibelin Kota di bawah naungan Yerusalem Namun dengan tegas Balian menolaknya Dengan kecewa Godfrey kembali ke Yerusalem tanpa Balian Sang pendeta geram karena Balian gak mau pergi ke Yerusalem Karena kalau Balian mau pergi Sang pendeta bisa menguasai properti milik Balian Dengan kesal pendeta itu mengaku telah memenggal mayat istrinya Spontan Balian marah dan membunuh pendeta itu Kemudian mengambil kembali kalung milik mendiang istrinya Balian merasa sangat berdosa Kemudian pergi menyusul Godfrey menuju Yerusalem Karena menurutnya di Yerusalem Balian bisa menebus dosa istrinya Juga dosanya yang telah membunuh pendeta Godfrey pun senang karena Balian mau ikut ke Yerusalem bersamanya Di tengah perjalanan mereka istirahat dan Godfrey mengajarkan Balian teknik bertahan elang Dengan mengacungkan pedang di atas kepala Lagi asik berlatih tiba-tiba ponakan Godfrey anaknya Roger datang dari kastil dengan pasukannya Yang ingin menangkap Balian karena telah membunuh pendeta Godfrey memberi kode ke pasukannya untuk melawan Dan menantang ponakannya jika ingin mengambil Balian Karena menghormati Godfrey mereka pun pergi Namun gak lama busur panah melesat ke arah pasukan Godfrey Terima kasih telah menonton! Beberapa pasukan Godfrey tewas Namun putra Roger berhasil ditangkap dan dieksekusi Godfrey mengalami luka parah karena terkena busur panah di rusuknya Esok hari mereka melanjutkan perjalanan hingga tiba di perkemaan pilgrim dan beristirahat Di sini ada Guy de Lesignan yang sedang melakukan perekrutan ksatria Templar Guy menghampiri mereka dan sedikit meledek Godfrey saat tahu jika Balian merupakan anaknya Dengan terus melanjutkan perjalanan hingga tiba di Messina, kota pesisir di Itali Di sini Godfrey mendapatkan perawatan yang lebih baik Balian menikmati suasana pesisir kota Guy mendatangi Balian menunjukkan ketidaksukaannya ke Balian Diketahui Guy dan Godfrey selalu berselisih di Yerusalem Namun semakin hari semakin parah keadaan Godfrey Dan memutuskan secara resmi mewariskan tahtanya ke Balian sebagai Baron di Ibelin Godfrey mengucapkan prinsip-prinsip sebagai pemimpin Dan memberikan cincinnya dengan satu tamparan sebagai pengingat Dan mewariskan pedangnya sebagai simbol pewaris tahta Godfrey Baron di Ibelin Berharap Balian berani membela raja mewujudkan perdamaian antara umat muslim dan kristen Dengan begitu Balian resmi menjadi Baron di Ibelin Kemudian Balian bersiap berangkat dari Messina menuju Yerusalem Sedangkan seorang kesatria hospitaler pengawal Godfrey tetap tinggal di Messina menemani Godfrey yang sekarat Berangkatlah Balian menuju Yerusalem Namun pelayarannya dihantam badai yang menghancurkan kapal rombongan itu hingga terdampar Beruntung Balian berhasil selamat sedangkan yang lainnya tewas Ternyata gak cuma Balian yang selamat Seekor kuda juga berhasil selamat yang masih terikat jaring di runtuhan kapal Balian segera menghampiri kuda itu Tapi saat ikatannya dilepas kuda itu lari Mau gak mau tanpa penunjuk arah Balian melanjutkan perjalanannya dengan jalan kaki melewati gurun pasir Hingga menemukan sumber air Balian pun melepas dahaga meminumnya Gak diduga kuda yang kabur sebelumnya datang minum air di sumber itu Balian pun bergegas menangkapnya Rejeki emang gak kemana Tapi ada seorang Arab bersama budaknya mengaku memiliki kuda itu Dan ingin mengambilnya karena kuda itu berada di tanahnya Jelas Balian menolak Dan dengan terpaksa mengangkat pedang Mengeluarkan jurus pedang elang yang diajarkan Godfrey untuk bertarung Balian berhasil memenangkan pertarungan dan menghabisi lawannya Sedangkan budaknya dibiarkan hidup sebagai penunjuk jalan ke Yerusalem Tiba di Yerusalem Gak diduga Balian memberikan kudanya dan membebaskan budak itu Budak itu pun kaget sekaligus kagum Dengan jiwa kesatria Balian Dan ngasih tahu Jika pria yang Balian kalahkan Adalah seorang kevaleri tangguh pasukan muslim Yang bernama Muhammad Al-Fais Juga mengatakan sifat baik Balian akan diketahui musuhnya Bahkan sebelum Balian bertemu mereka Kemudian Balian pergi ke tempat Yesus disalib Berdoa berharap dosa istrinya bisa diampuni Juga dosa dirinya Di kota atau pasar Karena mengenali pedangnya Beberapa kesatria yang dipimpin Al-Marik mengikutinya Balian menyadari telah diikuti Kemudian ditanya tentang ciri-ciri Godfrey Walaupun dikecoh Balian bisa menjauh semua pertanyaan dengan tepat Dengan begitu mereka pun tunduk kepada Balian Dan membawanya ke komplek istana Dan diperlakukan istimewa Kesatria hospitaler asisten Godfrey Juga baru tiba dari mesina Karena Godfrey gak bisa bertahan dari lukanya Dan meninggal Kabar kedatangan Balian terdengar ke istana Raja Dengan kepoh seorang wanita cantik Yang merupakan adik perempuan Raja Yerusalem Datang berkunjung Basi-basi minta minum Dan ngasih tau kalau namanya Sibilla Diketahui Raja dan adiknya Sangat menghormati Godfrey sebagai pemimpin Ibelin Kemudian asisten Godfrey mengajak Balian keliling istana Sedang berlangsung hukuman bagi para kesatria templar Yang membunuh dan menjara rombongan orang muslim Yang sedang melaksanakan ibadah haji Diketahui Raja Yerusalem berlaku sangat adil terhadap rakyatnya Dan kebebasan beragama sangat dilindungi Hubungannya dengan Salahuddin pun sangat baik Di kantor Marshal Yerusalem Tiberias sedang mengadili Reynald de Cattillon Karena dialah yang perintahkan pasukan templar Membunuh rombongan orang muslim Tepatnya di Karak Kasih tempat Reynald bertugas Reynald hanya diperingati dan dibebaskan Kemudian memberi ganti rugi ke pemimpin rombongan muslim yang diserang Lantas Tiberias menyambut Balian Ternyata kabar tentang Balian membunuh seorang kevaleri muslim Telah terdengar Yang dikhawatirkan bisa merusak perdamaian Tiberias mengingatkan jika Salahuddin memiliki 200 ribu pasukan di Damascus Yang bisa memenangkan perang Jika Salahuddin memutuskan untuk berperang Namun Salahuddin dan Raja Yerusalem memiliki hubungan yang baik Yang menciptakan perdamaian Lalu Tiberias mengajak Balian makan bersama pejabat istana Ternyata Guy merupakan suami putri Sibilla Guy baru menyadari jika Balian berada di antara mereka Lalu dengan sombong merendahkan Balian Kemudian menyindir Sibilla Yang gak pernah memperlakukannya sebagai seorang suami Kemudian pergi karena gak sudi makan bareng Balian Seorang prajurit mengatakan ke Tiberias Jika Raja ingin bertemu putra Godfrey yaitu Balian Disini Sibilla menawarkan diri mengantar Balian menemui Raja Balian baru sadar siapa sebenarnya Sibilla Sibilla makin terang-terangan ngasih sinyal ke Balian Kemudian menunjukkan di mana tempat Sang Raja yang memanggilnya Balian pun menghadap sendirian Ialah Raja Balwin yang selalu memakai sarung tangan dan topeng Seorang Raja Yerusalem yang mengidap lepera Ternyata Godfrey lah yang pertama kali menyadari Raja Balwin mengidap penyakit lepera Yang gak bisa merasakan sakit karena terluka bermain pedang saat masih anak-anak Kemudian mengajak Balian main catur Meneseh hati dan menyemangati Balian Dengan menceritakan kemenangannya memimpin perang saat berusia 16 tahun Kemudian menguji Balian tentang strategi perang Dengan tegas dan percaya diri Balian mengutarakan pandangannya tentang pertahanan dan strategi perang Disini Raja Balwin kagum atas pandangan-pandangan Balian Tanpa ragu menugaskan Balian ke Ibelin sebagai pengganti ayahnya Balian pun menerima tugas itu Sekaligus kagum atas kebijaksanaan Raja Balwin Dan saat meninggalkan istana Secara gak sengaja Balian bertemu seorang anak yang merupakan putra Sibilla Balian berangkat ke Ibelin dengan beberapa pengawal Menuju kastil tempat dimana mendiang ayahnya berkuasa Yang dihuni oleh ratusan keluarga Kristen, Yahudi, dan Muslim Disini Balian melihat seribu hektare tanah yang kering dan gak subur Balian menyadari tempat itu butuh air Kemudian mulai menggali bersama penduduk untuk mencari sumber air Dengan usaha dan kerja keras Akhirnya sumber air berhasil ditemukan Dilanjutkan dengan gotong royong Membangun sistem irigasi sederhana Kabar keberhasilan Ibelin yang dipimpin Balian pun sampai ke istana Datanglah putri Sibilla dengan rombongannya Beralasan menuju tanah kana dan menyempatkan mampir ke kastil Ibelin Dengan senang hati Balian dan petugas kastil menyambut putri Sibilla Disini Sibilla secara langsung melihat kerja keras Balian Dengan tangannya sendiri bersama penduduk mengolah tanah Ibelin Sore tiba di kastil udah ada air bunga di Baskon Yang disiapkan Sibilla Untuk membersihkan keringat Balian Memperlakukannya layaknya seorang istri ke suami Yang membuat Balian sedikit kikuk Kemudian pergi masak dan makan bersama Dengan santai dan lirikan yang menggoda Sibilla juga curhat kalau Guy bukan pilihannya Melainkan pilihan mendiang ibunya Ternyata suami pertamanya meninggal saat Sibilla hamil Dan dengan terpaksa Sibilla dinikahkan dengan Guy Cukup lama Sibilla menginap di Ibelin Hingga satu malam mereka In the high Di kerak, Reynold dan Guy melihat rombongan Haji yang melintas Kemudian menyerangnya Karena serangan itu Raja Balwin mengadili Guy dan pasukannya Karena telah merusak perjanjian damai dengan Salahuddin Tiberias mengecam tindakan Guy Hingga terjadi ketegangan Yang membuat Raja Balwin angkat bicara Jika Salahuddin dan 200 ribu pasukannya Telah bergerak sampai Jordan Menuju Karak Dengan terpaksa Raja Balwin memutuskan Memimpin langsung pasukan Templar Menghadapi Salahuddin sebelum tiba di Karak Melalui seorang utusan Balian ditugaskan untuk melindungi penduduk desa Di Kastil Karak Balian dan pasukannya berikut Sibilla Pergi ke Karak Tibalah di Karak Penduduk desa mengungsi ke Kastil Karena dari jauh sudah terlihat Pasukan kevaleri Salahuddin Sibilla diminta masuk ke Kastil Sedangkan Balian dan pasukannya Bergerak maju menghadang pasukan Salahuddin Seorang utusan Reynald Meminta Balian untuk menunggu di Kastil Karena pasukan Raja Balwin Masih dalam perjalanan dari Yerusalem Namun Balian menolaknya Di atas benteng terlihat Pasukan yang dipimpin Balian kalah jumlah Namun dengan berani Mulai menyusun formasi Kemudian bergerak Terima kasih telah menonton! Karena kalah jumlah dengan mudah pasukan Balian dapat di kalahkan dan ditawan Balian dibawa ke hadapan pemimpin kevaleri muslim Yang ternyata seorang budak dari tuan yang dibunuh Balian Yang kemudian Balian bebaskan Namanya adalah Nasir Dan sebenarnya Nasir itu bukanlah budak Melainkan tuan Dan yang Balian bunuh adalah budaknya Nasir juga ngasih tahu Kalau Salahuddin ada di belakang di antara pasukan mereka Gak lama Raja Balwin dan pasukan Yerusalem Tiba di karak Salahuddin Dekatilon akan diadili oleh Raja Balwin Salahuddin pun setuju dengan kebijakan Raja Balwin Dan akan mengirimkan tabib pribadinya Sebagai hadiah karena kebijakan Raja Balwin yang adil Salahuddin menarik pasukannya Dan Raja Balwin langsung mengadili Reynald di Kastil Karak Melampiaskan kemarahannya dengan menyuruh Reynald Mencium tangannya tanpa sarung tangan Dan beberapa kali cambukan Kemudian terjatuh karena sakit yang dideritanya Dan dibawa ke tandu Reynald dinyatakan bersalah Dan akan ditahan di Yerusalem Raja Balwin memanggil Balian Mengagumi keberaniannya menghadapi pasukan Salahuddin Kemudian kembali ke Yerusalem Gak cuma Raja Balwin Sibilla juga semakin kagum sama Balian Sedangkan di perkemahan pasukan muslim Seorang petinggi bernama Mullah Protes atas keputusan Salahuddin menarik pasukannya Tanpa melakukan peperangan Salahuddin pun diminta menempati janjinya Mengembalikan Yerusalem ke tangan kaum muslim Di istana Yerusalem Reynald dijebloskan ke penjara Dan tabib terbaik utusan Salahuddin datang K dan Raja Balwin semakin parah Memutuskan untuk mewariskan tahta ke keponakannya Yaitu Putra Sabila Di sini Gai malah melampiaskan kemarahannya Indehoy dengan pelayan istana Kemudian menghampiri Sabila dan putranya Mengancam melakukan pemberontakan Jika Sabila gak patuh pada Gai Saat nanti putranya menjadi raja Karena Gai merupakan pemimpin pasukan terbesar Di kerajaan Yerusalem Karena Gai sama sekali gak bisa dipercaya Menjaga perdamaian Kemudian Raja Balwin menunjuk Balian Sebagai pemimpin pasukan di Yerusalem Untuk melindungi ponakannya Saat menjadi raja Gak cuma itu Raja Balwin juga meminta Balian menikahi Sabila Setelah nanti bercerai dengan Gai de Lesignan Tiberias juga menjamin bakal menghukum Gai dan pasukannya yang gak setia Namun dengan halus dan tegas Balian menolak tawaran Raja Balwin Karena gak mau jadi penyebab kekacauan Karena yakin jika itu terjadi Gai pasti melakukan pemberontakan Keputusan Balian membuat Tiberias marah Yang menolak tawaran Raja Balwin Karena jika Gai mendominasi Yerusalem akan jadi kacau Dengan kecewa Sabila mendatangi Balian Yang telah menolak dinikahkan dengannya Dan bersikap dingin saat Sabila akan menciumnya Di tahanan Gai mengunjungi Reynald Dengan sepotong roti Reynald menilai Balian adalah ancaman besar bagi Gai Yang lebih baik dibunuh Tiberias menyampaikan Sabila jika Raja Balwin ingin bertemu Sebetulnya Sabila gak tega lihat keadaan Raja Balwin Yang semakin memburuk Namun coba memberanikan diri Di sini Raja Balwin mengenang saat usianya 16 tahun Yang berhasil mengalahkan Salahuddin Sabila pun masih mengingat kejadian itu Dan gak sanggup menahan air matanya Di luar ternyata Gai menunggu Sabila Karena Balian menolak menikahinya Juga keadaan abangnya yang semakin memburuk Dengan terpaksa Sabila membuat kesepakatan Mengiakan keinginan Gai Akan bersikap sebagai istri semestinya Asalkan pasukan yang dipimpin Gai setia keputranya Saat menjadi Raja nanti Singkat cerita Raja Balwin mengembuskan nafas terakhir Dinobatkanlah Sabila sebagai Ratu dan putranya sebagai Raja di Yerusalem Sedangkan Balian yang patah hati memilih menyendiri dan harus bisa menerima kenyataan Juga dikasih tahu oleh asisten ayahnya Tentang ramalan 100 tahun yang lalu Jika Yerusalem akan jatuh ke tangan pemimpin muslim Karena Yerusalem memiliki Raja baru Semua kebijakan dibuat ulang Patriak yang juga sebagai penasihat istana Menyarankan perubahan kebijakan Namun Sabila memilih tetap melanjutkan kebijakan Yang telah dibuat Raja Balwin dan Salahuddin Yang mengutamakan perdamaian Namun saat surat itu akan disahkan menggunakan stempel lilin Gak sengaja lilin yang masih panas Menetes kena tangan anak Sabila Disini Sabila dan penasihat heran Karena anaknya gak merasakan sakit Dengan tabib istana Sibilia lekas memastikan apa yang dialami anaknya Ternyata anaknya gak cuma mewarisi tahta Raja Tapi juga mewarisi penyakit lepra Raja Balwin Yang tentu sangat mengguncang hati Sabila Rumor juga menyebar cepat Hingga Sabila dengan berat hati Meracuni anaknya sendiri Karena gak mau melihat anaknya tersiksa Menderita lepra seperti pamannya Guy mengirim tiga prajuri terbaiknya Untuk membunuh Balian Namun Balian mampu melawan mengalahkan mereka Guy datang ke penjara Membebaskan Reynold Dan meminta peperangan besar kepadanya Setelah kematian anaknya Sabila menjadi satu-satunya Pewaris tahta yang gak punya kekuatan Karena tekanan dari Guy terpaksa Sabila mengangkat Guy menjadi Raja Dengan tahtanya sebagai Raja Guy dibantu Reynold bertindak sesuka hati Menyerang tenda dan rombongan haji yang melintas Seseorang diantara mereka diketahui Merupakan adik perempuan Salahuddin Namun dengan sadar Reynold menghabisinya Hal itu jelas memicu kemarahan Salahuddin Diutuslah tiga prajurit muslim ke Yerusalem Untuk meminta jasad adik perempuannya Serta kepala orang yang telah membunuhnya Juga agar Yerusalem menyerah Namun Guy menusuk utusan Salahuddin Juga memenggal kepalanya Itu artinya menantang perang Guy mengumpulkan bangsawan dan petinggi kesatria Templar di Yerusalem Untuk mendukung perang melawan Salahuddin Di sini gak diduga Balian muncul Yang bikin Tiberias senang Sedangkan Guy kaget Ternyata Balian berhasil selamat dari usaha pembunuhannya Semua petinggi setuju dengan peperangan ini Namun Balian gak setuju Karena jalur yang akan dilalui sangat jauh Tanpa sumber air Tiberias setuju dengan Balian Dan menarik pasukannya gak berangkat perang Sedangkan yang lain tetap berangkat perang Di sini Tiberias ngasih tahu Kalau anak Sibilla telah meninggal Dan ternyata kesatria hospitaler asisten Mendiang Godfrey memilih berangkat perang Balian segera menghadap Sibilla yang lagi galau Karena Sibilla yakin Salahuddin akan menang perang Yang kemudian datang menyerang Yerusalem Karena itu Sibilla meminta Balian menyusun pertahanan dan selamatkan rakyat Yerusalem Pasukan yang banyak jarak yang jauh tanpa sumber mata air Membuat armada perang Yerusalem yang dipimpin Guy Satu persatu tumbang karena dehidrasi Sedangkan pasukan muslim yang dipimpin Salahuddin telah menguasai sumber air Siap menghadapi perang dengan stamina yang kering Di Yerusalem gak ada satupun penyampai pesan kembali untuk mengabarkan situasi perang Singkat cerita Salahuddin berhasil memenangkan perang Reynold dan Guy ditangkap Salahuddin memberikan segelas air es untuk Guy Tapi Guy ngasih gelasnya ke Reynold yang langsung meminumnya Salahuddin marah karena gelas berisi air es itu untuk Guy Bukan Reynold yang langsung meminumnya tanpa izin Salahuddin mencabut pedangnya Dan memenggal kepala Reynold yang juga merupakan pembunuh adik perempuannya Sedangkan Guy ditawan tetap dibiarkan hidup Karena adabnya sesama raja gak akan saling membunuh Karena lama gak ada kabar Balian dan Tiberias dengan beberapa pasukannya pergi menuju tempat perangan Mereka melihat kekalahan pasukan Yerusalem di tempat itu Juga melihat kepala Reynold yang menancap di tombak Dari pengalamannya Tiberias menyadari peperangan hanya untuk kekayaan dan tanah kekuasaan Tiberias gak percaya sama perang suci Memutuskan pergi meninggalkan Yerusalem menuju Siprus Sedangkan Balian memilih tetap bertahan di Yerusalem Balian juga melihat kesatria hospitaler asisten ayahnya yang gugur di peperangan itu Di benteng Yerusalem Balian mulai menyusun strategi pertahanan Dengan memberi tanda jarak di luar benteng dengan batu yang dicat putih Dari kejauhan pasukan Sarasen yaitu pasukan muslim yang dipimpin Salahuddin mulai terlihat Patriak membujuk Balian meninggalkan benteng dan gak peduli keselamatan rakyat Balian dengan tegas menolaknya dan mulai berorasi memberi semangat kepada rakyat dan prajurit yang tersisa Menyadari hanya sedikit prajurit yang tersisa Balian meminta semua berlutut Pria yang mampu mengangkat senjata dibayat menjadi kesatria termasuk pelayan patriak di gereja Lalu disumpah agar jangan takut berani dan jujur membela yang lemah Dan menampar si pelayan patriak sebagai pengingat Mereka pun bangun dan telah menjadi kesatria templar menumbuhkan semangat Ternyata penggali kubur dari kampungnya telah berada di Yerusalem Hingga malam di depan gerbang benteng Balian terus mengawasi pergerakan pasukan Salahuddin Disini jika almari selamat Balian berikan tanah Ibelin untuknya Dan tibalah pasukan Salahuddin Balian bergegas ke dalam benteng Dimulai dengan ketapel bola api Benteng Yerusalem mulai diserang Benteng Yerusalem mulai diserang Hari pertama Benteng Yerusalem tidak melakukan perlawanan Karena Balian berharap Salahuddin mau melakukan kesepakatan Namun itu tidak terjadi Hari kedua Salahuddin menggerakkan pasukannya lebih dekat lagi ke benteng Dengan mengerakkan beberapa menara pemanjat benteng Dan mempermalukan Gai mengaraknya tanpa baju di atas kubur Kemudian menggerakkan pasukannya lebih dekat lagi ke benteng Sambil menembakkan bola api Hingga melewati batu tanda jarak 400 meter Balian memberi aba-aba Untuk pertama kalinya melakukan serangan balasan dengan ketapel Namun pasukan muslim terus maju melewati batu tanda jarak Tanda 300 meter hingga 150 meter Kali ini serangan balasan mulai menggunakan panah Pasukan muslim terus bergerak hingga menempatkan menara menyentuh tembok benteng Balian selalu melakukan serangan balasan tepat waktu dan tepat sasaran Yang membuat efisiensi tenaga dan amunisi Hingga malam benteng di atas kuburus tanda jarak Belum bisa ditembus Salahuddin gak nyangka Yerusalem bisa bertahan sejauh ini Dan bertanya siapa yang memimpin pasukan Yerusalem dengan strategi yang luar biasa Dari Nasir Salahuddin tahu jika balian putra Godfrey yang memimpin pertahanan Yerusalem Ternyata Godfrey pernah berhadapan dengan Salahuddin yang hampir membunuh Salahuddin di Lebanon Sibilla memotong pendek rambutnya sendiri karena sudah melihat kekalahan di depan matanya Balian menyusun strategi berikutnya dengan tali tombak dan pemberat batu Hari berikutnya pertempuran berlangsung lebih sengit Pasukan muslim berhasil memanjat benteng dan mengibarkan bendera kebesarannya Balian langsung turun tangan menyerang pengibar bendera itu Kemudian dengan abah-abahnya menembakkan tombak bertali yang mengikat batu Saat tombak menancap di menara, batu dilepaskan sebagai pemberat Robohlah menara-menara pemanjat pasukan muslim Yang membuat Salahuddin gak percaya atas apa yang dilihatnya Mengakui kehebatan strategi perang Balian Banyak korban berjatuhan dan terluka Sibilla turun tangan langsung membantu mengobati kesatria yang terluka Saat Balian lewat, Sibilla menghindari tatapannya yang sedang mengobati si penggali kubur Balian terluka saat menurunkan bendera Korban tewas banyak berjatuhan baik dari kedua pihak Pasukan muslim yang gugur bisa dikubur dengan semestinya Sedangkan pasukan Kristen yang gugur gak bisa dikubur Karena gak ada tempat di dalam benteng Dengan terpaksa dikremasi Supaya gak membusuk yang bisa menimbulkan wabah Dari laporan salah satu prajurit Nasir melaporkan salah satu tembok benteng mulai melemah Esok hari dengan semangat pasukan muslim melancarkan serangan menggunakan tembakan ketapel Dengan fokus di satu sisi tembok yang diketahui telah melemah Balian menyadari tembok gak bakal mampu bertahan Memutuskan gak melakukan serangan balik Mengumpulkan pasukannya yang tersisa di balik tembok Dan membakar semangat pasukannya untuk tetap berjuang melawan Saat nanti tembok berhasil dirubuhkan Hingga rubuhlah tembok benteng Yerusalem Kali ini kedua pasukan berhadapan langsung Bertempur dengan pedang termasuk balian Terima kasih telah menonton Pertempuran berakhir dengan lebih banyak memakan korban dari kedua belah pihak Namun Yerusalem belum juga berhasil ditaklukan Akhirnya Salahuddin menawarkan kesepakatan Yang juga itu merupakan tujuan balian Bertemulah dua pemimpin besar untuk berunding Intinya Salahuddin menginginkan Yerusalem tanpa bertambahnya korban dari kedua belah pihak Dan tanpa ada yang ditawan Semua warga gak terkecuali Anak-anak, wanita, orang tua, kesatria, ratu Semua orang akan dibebaskan Dan diantar ke tempat tujuan mereka masing-masing Balian sedikit heran Karena hal itu gak dilakukan pasukan Templar saat menaklukkan Yerusalem dahulu kala Sedangkan Gai akan diserahkan ke balian Karena tujuan utama balian adalah menyelamatkan rakyat Balian setuju dengan kesepakatan itu Menyerahkan Yerusalem ke Salahuddin Balian kembali ke benteng dengan kesepakatan yang menyelamatkan seluruh rakyat tanpa terkecuali Rakyat dan kesatria yang tersisa pun bersyukur karena bisa selamat Kemudian balian menghadap Sibilla Bahwa kerajaannya ada di pikiran dan di hati Juga meminta Sibilla menjadi orang biasa Berhenti menjadi ratu Dengan begitu balian akan datang ke kehidupan Sibilla Urusan belum beres coy Seperti janjinya Salahuddin membebaskan Gai Kesal karena telah menyerahkan Yerusalem Gai menantang balian duel dengan pedang Kali ini balian ngelawan Dengan jurus yang diajarkan Godfrey Balian berhasil mengalahkan Gai Tapi gak dibunuh Salahuddin mulai memasuki kota taklukannya Dengan penuh rasa toleransi Nasir memberikan kembali kudanya yang dulu balian berikan Setelah disiapkan dengan taburan bunga Salahuddin memasuki istana menuju singgah sana Langkahnya memilih menghindar untuk tidak menginjak tanda salib simbol suci dari umat Kristen Dengan aman warga Kristen mulai berangkat menuju tujuannya masing-masing Termasuk ratu Sibilla dengan berjalan kaki Menandakan dia memilih menjadi rakyat biasa Balian pun turun dari kuda mengampirinya Dengan mengajak Sibilla Balian kembali ke kampung halamannya di Perancis Kembali beraktifitas menjadi pandai besi Hingga satu hari datanglah armada perang dari Inggris Yang dipimpin langsung oleh Raja Richard the Lionheart Atau si hati singa Yang sengaja datang mencari balian Mengajaknya untuk merebut kembali Yerusalem Namun dengan bijak balian menolaknya memilih hidup damai di kampung halaman bersama Sibilla Tanpa balian Raja Richard pergi ke Yerusalem bertempur selama 3 tahun Hingga berhadapan langsung dengan Salahuddin Hampir 1000 tahun kemudian Perdamaian di Yerusalem masih belum tercipta Dan film pun berakhir Oke pribadi terima kasih telah menonton Tetap jaga perdamaian antara umat beragama, suku, dan bangsa Akhir kata Salam toleransi dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton